Halo teman-teman di fit, kembali lagi saya ditemenin sama teman kita yang sukses menurunkan berat badan Nah, kali ini beliau mau cerita-cerita ke teman-teman semua bagaimana cara sampai sukses menurunkan berat badan Nah, sekarang langsung aja kita tanya langsung sama Mbak, kenal kan? Nama saya Bunda Rafa Bunda Rafa, jadi anaknya namanya pasti Rafa Terkenalnya Mbak Rafa Nah, Mbak Rafa, langsung aja ceritakan ke teman-teman Bisa berhasil menurunkan berat badan berapa kilo? Lebih tepatnya 20 kilo dalam 2 bulan 20 kilo dalam 2 bulan Itu pencapaian yang luar biasa dan ekstrim kalau menurut saya Ekstrim ya, ekstrim dalam nanti sebetulnya tuh yang normal-normal 5 dalam 1 bulan 3-5 Nah, sekarang Kak Rafa ceritakin ke teman-teman Dari pola makan sama program latihannya Apakah Kak Rafa ini latihan atau memang turun tanpa latihan? Karena banyak juga nih, kemarin teman kita juga ada yang turun tanpa latihan Turun hampir berapa kilo itu ya, banyak juga Itu tanpa latihan Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Yang turun tanpa latihan, kalian bisa cek linknya di pojok kanan atas Tapi untuk Kak Rafa, sekarang mau ceritain ke teman-teman semua Program latihannya dulu Kak, seminggu berapa kali latihan? Seminggu saya 6 kali 6 kali latihan? Hampir dipilang full ya, cuma ada sehari istirahat Terus, latihannya apa aja Kak? Latihannya aerobik sama beban atau gym gitu Sama ya? Bukan sama aja sama gym Kak Iya betul-betul Jadi aerobik sama latihan beban? Iya, latihan beban Termasuk gym juga? Iya Latihan di rumah kalau misalkan Nggak aerobik atau misalkan nggak gym Apakah latihan di rumah kalau misalkan hujan atau? Iya, di rumah ada paling workout Coba ngikuti link body fit baik bagus Karena gerakannya mudah, bisa buat latihan di rumah Simple, tapi ngena Iya, Kak Rafa ini termasuk member di Elok Body Fit Sudah berapa lama jadi member Kak? Sudah berapa lama? 3 tahunan 3 tahunan ya Tapi suksesnya baru ini, karena niat Niat ya, niatnya benar-benar udah benar-benar 100% Iya, terus setengah-setengah, balik lagi Jadi naik turun-naik turun aja Naik turun-naik turun Nah, sekarang udah 20 kilo dan udah ideal Terus maintain Sekarang tinggal maintain ya Nah, sekarang untuk program pola makan Ini yang ditunggu-tunggu teman-teman Bisa turun 20 kilo dalam waktu 2 bulan 2 bulan ya Dari berat berapa? Dari berat 80 ke 60 Naik turun sih ke 61, 60, 61 Oh iya, jadi udah disetel di angka 60 Naik-naik 61 dan 62 ya Jadi sekarang kita bongkar untuk pola makannya Dari sarapan pagi, Kak Itu sarapan paginya apa aja? Sarapan pagi saya biasanya pisang Pisang Sama telur rebus Pisang rebus atau pisang biasa? Bebas Bisa rebus, bisa pisang buah Oke, pisang buah Satu, dua, tiga? Kalau pisang buah saya satu Kalau telur rebus saya bisa dua, bisa tiga Maksimal tiga saya Maksimal pisang tiga Pisang aja ada yang lain? Telur rebus satu Telur rebus satu ya Oke, mantap banget Jadi ada protein dan ada karboin Jangan lupa susu proteinnya Pakai susu protein juga ya Pakai yang isolate, whey atau Isolate Isolate ya, ya bener, tepat Jadi kalau isolate itu memang untuk program pendamping diet Nah, sekarang untuk cemilan, Kak Cemilannya apa aja? Cemilannya ubi kukus, kacang rebus, singkong, ya terus kedele Oh, kedele juga? Iya, kedele juga Susu kedele? Bukan, kedele edamame itu Oh, edamame Oh, edamame Iya, iya, iya Kadang jagung rebus Pokoknya intinya yang rebus-rebus Untung rebus-rebus Yang sehat ya Yang sehat Itu jam berapa? Jam 10, 9 sampai 10 9 sampai 10 sampai 10 Itu kayaknya sama, persis sama programnya Bu Digit juga Iya, karena saya ngikutin Saya ngikutin Saya ngikutin ya Pokoknya Betul, betul Nah, sekarang untuk makan siang, Kak Makan siang saya masih pakai nasi Cuma 3 sedok maksimal Oh, nasinya cuma 3 sedok aja Terus sayuran? Sayuran Terus Tetap Tetap ayam atau ikan bebas Asal jangan digoreng Nah, sudah nggak mulai digoreng-goreng ya? Nggak ada Kalau yang 2 bulan konsisten Nggak ada goreng Oke, tapi sekarang? Sekarang boleh Cuma kita atur sendiri Oh, iya Jadi kalau misalkan ada goreng-goreng Olahraganya tambahin gitu ya? Harus seimbang Seimbang Sudah mulai mengerti Antara energi yang keluar Dan energi yang masuk Sama ini Jangan gula Kurangi gula ya? Kurangi gula Nggak mungkin langsung Oh, enggak? Cuma Awalnya bertahap Sedikit-sedikit Cuma yang 2 bulan itu 2 minggu Selanjutnya 2 minggu pertama Masih ada sedikit-sedikit Baru selanjutnya Tanpa gula Sama sekali Tanpa gula ya Jadi gulanya diambil dari buah aja ya? Oke, sekarang Untuk cemilan sore Cemilan sore saya masih sama Sama Bisang Jadi nggak jauh beda Sama 9 jam 9 jam 9 jam 10 pagi ya? Nah, untuk makan malam nggak? Makan malam Saya cuma Ini kadang Telur bus satu Sama susu protein Iya, nggak ada Nggak ada karbohidrat? Nggak ada Nggak ada karbohidrat Jadi hanya protein aja Nah, teman-teman Singkat jelas Olahraga Seminggu 6 kali 6 kali Konsisten Aerobik juga Strengthening juga Angkat beban juga Terus untuk program Pola Makannya Tadi Sarapan pagi Saya ulang lagi ya Supaya teman-teman Jelas Rebus-rebusan Eh, sorry Susu protein juga Kalau mau Biasanya kan bosen ya Kita ini aja Selang-seling kadang Roti gandum Oh, roti gandum Pokoknya yang sehat-sehat ya Nah, terus Untuk cemilan-cemilannya Tadi udah dijelaskan juga Program makan siang Rebus-rebusan juga Terus Kurang garam dan Gula Iya, bener Iya kan? Kurang garam dan gula Nah, ini juga rekomendasi Dari Bodyfit juga Alhamdulillah Karafa berhasil Menurunkan berat badan Hingga 20 kilo Dalam waktu 2 bulan Ya, simple Jelas Buat teman-teman yang pengen Jelasnya lagi Gimana sih program Pola makan Bodyfit ini Kalian bisa cek link-nya Di pojok kanan atas Ya Itu sudah jelas Karafa juga Saya kasih Apa namanya Contoh program Pola makannya Buat teman-teman juga Saya cek di Kalian cek aja Di kolom deskripsi Di situ udah ada Contoh program Pola makannya Ya kan? Nah Ada trik-trik lain gak Supaya Tetap konsisten ini Gimana caranya? Ada yang penting Niat ya Semua itu di awal dari niat Terus Konsisten Bener-bener konsisten Yang makanan Jangan selingkuh Artinya Gak cheating ya Ya bener Terus Ikutin aja Pokoknya di programnya Bodyfit by Bagus Itu Insya Allah Sukses Kalau kita bener-bener konsisten Iya betul Buktinya saya ini Buktinya bisa kurus juga Awalnya dulu sempet Don Bisa gak bisa Akhirnya udah niat Yang penting Kalau kita memang konsisten Seperti saya dulu Kak Juga sama Perut saya itu Gak pernah six pack Gak pernah six pack Karena programnya Bener-bener strik Ya kan? Alhamdulillah bisa juga Ya kan? Kak Farah juga bisa juga Nurunin berat badan Semuanya itu Tergantung niat Betul juga ya Niat Kalau gak ada niat Biasanya tergoda Sama teman-teman kita Ya kan? Diajak makan Makan bakso Apalagi kalau di Sanggar senam ya Ya tempat kita juga Memang itu banyak Bodaan Ya kan? Kalau udah ngumpul Ngumpul ya kan? Tapi tergantung kitanya Tergantung kita Ngumpul boleh ya kan? Mungkin makan Gicipin Cuman Kalau bisa ya jangan Karena sekali coba Aduh pengen lagi Ditahan dulu deh Kalau yang awal-awal Program itu Ditahan Sabar Udah sabar Intinya juga sabar Jadi diet itu Sebetulnya enak Tapi kalau misalkan Jangan diet yang menyiksa Diet yang sehat Sehat Karena penilan sehat itu banyak Dan murah Karena ada diet-diet yang Menurut saya itu kurang sehat Contohnya diet keto itu Kalau menurut saya Gak sehat Karena mereka kan makan lemak-lemak Ambil lemak Makan lemak-lemak Nanti jatuhnya kolesterol Terus efek-efek lainnya Walaupun saya belum pernah Pelajari diet keto Atau diet-diet yang lain Tapi yang paling cocok Yang disarankan oleh Pemerintah dan WHO Maksudnya untuk Ahli nutrisi Ahli nutrisi pasti diet sehat Yang rebus-rebus Kurangi garam Kurangi gula Simple Saya pikir itu aja Kak Sharing kita ya Jadi dengan Pola makan sehat Tetap bisa Turun berat badan Oke Makasih banyak teman-teman Semoga video ini Bermanfaat dan Memotivasi teman-teman Bisa turun berat badan Salam Bodifil